Intro Ada yang menarik dalam memeriahkan momen hari raya Natal bagi umat kristiani di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Para fotografer di Kupang mengisi keceriaan Natal dengan mengikuti lomba foto kamera DSLR di Atrium Lipo, Plaza Kupang. Para fotografer berebut mengabadikan tiga model cantik yang berkosa di beberapa titik lokasi foto yang sudah dihiasi berbagai pernak-pernik Natal. Tiga model cantik asal timur kreatif people Kupang itu diantaranya Eva, Tasya, dan Grace. Mereka pun berusaha menampilkan gaya, ekspresinya, dan kelembutan sebagai seorang model di hadapan fotografer. Sementara para fotografer pun berusaha mengarahkan kosa dan membidikan kamera ke arah model. Samuel de Arthur, salah satu fotografer mengatakan selain hasil foto dari para fotografer itu akan dimilai panitia. Lomba foto ini pun menjadi ajang silat rahmi antara sesama fotografer di Kupang dalam rangkaian memeriahkan hari ulang tahun Provinsi RTT ke 60 tahun dan juga menjelang momen Natal di Kupang. Ajang lomba ini pun juga sebagai hiburan bagi masyarakat dan juga penggemar di dunia seni fotografer. Sementara menurut para model, melalui lomba foto ini juga dapat mengembangkan bakat para fotografer dan juga model, serta mempromosikan motif tenun khas daerah yang dikenakan para model. Selanjutnya, hasil bidikan para fotografer itu akan diseleksi dan diserahkan ke panitia lomba untuk dimilai. Suasana lomba foto pun sangat ceria dan ramai ditonton banyak pengunjung di pusat perbelanjaan ini. Selanjutnya, disini bukan mencari untuk siapa yang juara, tapi meramaikan acara dalam rangkaian tahun NTT, mengenangkan Natal dan Tahun Baru ini sangat-sangat bagus, terutama sebagai hiburan untuk masyarakat dan juga sebagai hiburan bagi kami penggunaan fotografi. Mengenangkan sini, kita ada beberapa hal yang tidak ditinggalkan sehingga kita bisa silaturahmi sesama fotografer, kita bisa berdialog langsung dengan media dalam hal ini untuk memberitakan informasi-informasi tentang NTT. Jadi NTT itu memang harus bangkit, NTT itu luar biasa. Jadi saya berharap kita semua harus positif tinggi terhadap apa yang dilakukan. Tujuannya hanya satu, itu bagaimana NTT ini bangkit dan bagaimana NTT itu ke depan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita kata-kata yang akan mengadakan acara-acara yang dapat mengembangkan bangkat dari kita. Kita juga kan dari pemerintah ini juga pasti banyak bangkat-bangkat yang ada, anak-anak acara-acara ini bisa mengais kepada sebuah bangkat yang kita punya agar NTT juga bisa terkenal dari orang-orang, bukan cuma di NTT saja. Pesan-pesan dari kami, sebaiknya anak-anak muda NTT itu jangan terlalu terpengaruh dengan perkembangan zaman, mereka juga harus memperdulikan adat-adat dari NTT seperti pakaian-pakaian adat yang bisa kita gunakan, bisa dimodifikasi juga. Nah itu jadi kan juga seperti mengikuti perkembangan zaman, walaupun mengikuti perkembangan zaman tetapi masih ada adat-adatnya juga. Sehingga muda dari NTT itu tidak tertinggal. Habis itu, anak-anak di NTT juga jangan mau kalah sama anak-anak lain. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Terbrata TV, Salam Terbrata! Terima kasih telah menonton!